Gubernur Aceh bersama jajaran Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kota Banda Aceh memantau jalannya vaksinasi merdeka yang menyasar para santri pondok pesantren dan jamaah rumah ibadah di Masjid Raya Baitur Rahman, 7 September 2021. Dalam kegiatan yang digelar serentak se-Indonesia itu, Presiden Joko Widodo menyapa langsung para pimpinan daerah dan vaksinator. Gubernur Aceh Nova Irian Shah menjelaskan, vaksinasi serentak akan digelar di beberapa lokasi. Selain di Masjid Raya Baitur Rahman, ada juga pelaksanaannya di Uwin Araniri. Dayah Samudera Paseh dan Didayah Bustanul Arifin. Total vaksin yang didistribusikan untuk vaksinasi merdeka ini adalah sebanyak 4.000 dosis. Nova juga memaparkan terkait peta vaksinasi COVID-19 di Aceh. Sampai saat ini, sekitar 4 juta dosis telah dikirimkan ke Menterian Kesehatan. Sekitar 20 persen rakyat Aceh telah divaksin dan akan terus berjalan baik secara reguler, masal, dan sporadis. Yang terlibat dalam vaksinasi ini adalah sebanyak 2.831 vaksinator, baik dari TNI, Polri, maupun tenaga kesehatan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Lebih lanjut, gubernur mengatakan jika pemerintah terus berupaya mengendalikan COVID di Aceh, ia mengatakan atas arahan presiden, pemerintah bersama jajaran juga sudah menyediakan tempat isolasi terpusat di Rindam dan terutamanya di institusi Polri serta TNI. Nova mengajak semua masyarakat tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker dan menjaga jarak. Dengan itu, pengendalian penyebaran COVID dapat dilakukan secara maksimal.